Gerard dan Lampard, Ronaldo dan Messi, David dan Nogoliat, serta Tom and Jerry. Itulah nama beberapa rivalitas yang pernah ada di dunia. Beruntung kita bisa melihat salah satunya dalam bentuk perdebatan sepak bola. Pangeran Kardus Ya'an dan Justinus Domba Laksana. Kali ini, tanpa kehadiran Sang Raja Domba, bagaimana sebenarnya seorang Pangeran Kardus memandang persaingannya dengan Justinus Domba Laksana. Ini, Pangeran and Justin Show. Ini bisa dibilang Pangeran yang Justin, kalau Justinnya nggak ada. Berarti Pangeran and Febri Show berarti. Pangeran and Febri Show. Atau Pangeran and Justin and Febri Show. Bang, bang, ngek? Sehat, ya? Alhamdulillah. Seneng gue. Di tanya-tanya. Nggak harus pura-pura tertarik sama sepak bola lagi. Lebih kalau lu pakai jari sepak bola. Apa? Lebih kalau lu pakai jari sepak bola. Oh, statement. Yang ngomong-ngomong kalau pada nanya Justin kemana, semoga kita doakan Justin, Koci cepat sembuh ya. Karena ada kabar yang kurang mengembirakan, mungkin kan udah pertahu juga tuh di channelnya dicerita kalau emang sakit kan. Gue kecemas ya? Umurnya agak lanjut soalnya. Tegel banget ya, anjing. Semoga sempat cahat ya, Koci ya? Semoga cepat cahat ya. Anjing, gue yang pusing nih. Kalau sana, Koci kenapa-napa? Jangan nape-kenapa-napa ya. Tapi karena Koci gak ada, sebenarnya ini momen yang paling enak buat Koci ya. Kalau ada Koci karena dia pasti bakal ngebahas soal emu yang semalam seri ya. Nonton lu, Nge. Enggak lah. Gue tuh gini ya, gue tuh nonton bola tuh masih ya. Karena itu kan hobi gue dari kecil gitu. Tapi gue udah gak ada waktu lagi untuk begadang-begadang nonton jam 2, jam 3. Jadi, kecuali bener-bener pertandingan yang ini ya. Pertandingan yang let's say MU Liverpool gitu. Kalau misalnya ada jam segitu. Iya. Atau pertengahan-pertengahan misalnya MU masuk final Champions League atau semifinal gitu. Nanti gitu. Tapi buat nonton MU Manionated Away deket Toughmore lawan Burnley. Enggak sih. Menurut gue, gue enggak sih. Banyak harus gue kerjain pagi-paginya soalnya. Jadi gue gak males gue bangun jam subuh lagi. Menarik nih ya, dia udah ngasih clue soal gue udah buang sama-sama bola. Itu kan dia udah ngomong terus tuh kayak. Kalau lu yang pada dengerin dia di box2box2. Bosan gue sebenarnya bosan sih. Iya kan? Bosan gue. Ini tapi sebenarnya gue juga pengen tau dulu. Ini kan sayangan Jasin sama Pange itu seolah-olah gimana ya? Pange itu jadi orang yang... Lu tuh jadi orang, salah satunya orang yang bisa nge-handle Jasin gak sih? Lu ngerti gitu gak sih? Nge-handle Jasin dalam hal apa? Gue jadi pawangnya dia gitu. Iya. Iya. Iya, itu bisa jadi sih. Karena gue sama dia punya mutual respect-nya. Jasin ini kan makhluk yang... Kalau dia gak respect sama lawan bicaranya kan pasti... Waktu gila sih, bener. Emang di anjing-anjingin. Di anjing-anjingin. Di tain-tain. Gue sama Jasin tuh kenal udah lama. Gue kenal sama Jasin tuh dari pertama kali kita ke... Gue kalau tau dia udah lama ya. Gue tau dia sih udah lama. Gue tau dia dari... Gue SMA aja dia udah jelip lati futsal. Soalnya kan. Udah ada tuh. Udah dulu jaman-jaman. Sayangan-sayangan tuh kan. Oh gak gak. Ini... Ini... Satu-satu dong. Ini kalau ini biin. Ini biin. Yang di belakang nih. Yang belakang nih tuh di studio net. Di... Yesinia FC. Gue pertama kali kena temu sama dia tuh... Itu Blue Rooms. Itu Blue Rooms Twitter. Iya. Twitter. Jadi dulu Twitter Indonesia tuh punya studio Blue Rooms di Sanopati. Dimana... Beberapa account. Itu bisa bikin live streaming pake periscope dulu. Lo tau. Tau-tau ya. Orang pasti banyak yang gak tau periscope. Nah si Justin ya gue tembak aja. Gue suruh ikutan ngobrol sama gue gitu. Disitu waktu itu. Ini buks-buks pertama kali. Iya. Kok cuma dua kan? Kayaknya udah. Oh iya. Oh iya. Eh tapi lu pertama kali duet atau ketemu sama dia. Secara profesional. Konteksnya entertainment, konteksnya profesional. Profesional. Di ESPN FC. Di Net TV. Itu 2013 gue inget banget. 2013. Itu kan Justin masih bisa dibilang gak sih? Gimana ya? Eh sorry. 2014 sorry. 2014 ESPN FC. Jadi dulu Net TV tuh kan punya program ESPN FC. Mereka beli license. Basically ya perdebatan bola juga. Gue tau. Karena itu. Minjem format ESPN FC yang di Amerika. Tayangnya tuh siang-siang Feb. Setengah satu siang. Gue nonton. Gue sering nonton. Setengah satu siang. Dan. Gue tuh baru pertama kali di pair disitu. Dengan ini. Ini nih. Ini tuh di. Studio Neto. Ketemu dia disitu. Dia merasa. Ini bocah siapa? Sengah. Gitu kan. Gue juga merasa. Ini siapa ini orang. Paling gak tau apa-apaan. Sama. Karena biasanya. Tapi lo tau nama besar dia sebagai pelatih. Tau. Tau. Oh tapi sekarang biasanya. Ya biasanya kan gue sering ketemu sama orang yang mengklaim tau sepak bola segala macem gitu. Dibandingin sama gue gak ada apa-apanya gitu kan. Sering gitu. Dan ini. Ngomonginnya dalam. Kan gue kan. Bukan profesional. Dalam artian gue bukan bekas pemain bola. Gue bukan bekas pelatih juga. Jadi pengetahuan gue kan pengetahuan sebagai fans. Dan juga sebagai pekerja media kan. Soalnya lo ngomongin soal history. Ngomongin soal records. Ngomongin statistik sama gue tuh. Oke gitu. Nah jadi. Kedua orang ini gue dan dia itu sama-sama punya kecurigaan. Bahwa lo gak layak sebenernya untuk bersanding dengan gue. Itu sama. Itu pecah banget sih. Itu pecah banget. Pertama kali kita siaran bareng. Pecah banget. Biasanya. Gimana? Tiga bulan. Ya maksud gue gak sampe Justin yang singet gue sampe dua tahun atau setahun. Gak gak. Gue tiga bulan karena gue kan waktu itu gue akhirnya gue punya ekslusif. Gue kan design. Design. Design sama BN Sports Indonesia. Belum. Gue kan masih play-play commentary gue. Awal-awal. Awal-awal gitu. Iya sih. Jadi disitu. Terus dia merasa bahwa. Ini bocah songong tapi oke juga. Gue merasa bahwa. Oh ini ada personality nih. Ada strong personality yang biasanya gue jarang liat di dunia sports media di Indonesia gitu. Zaman dulu ya. Kalau sekarang semua orang punya hot take kan. Iya kan. Sekarang semua orang pengen jadi personal gitu. Dulu tuh jarang banget sebenernya. Jadi gue merasa yaudah cocok. Dan itu beberapa kali di pair bareng mulu gitu. Di Yaspian FC. Tapi tiga bulan gue akhirnya gak bisa lagi. Di sana akhirnya gue cabut ke ini. Gue bukan cabut sih. Gue udah ada di BIN sebelumnya. Tapi gue gak bisa lagi sama Yaspian. Ih keren. Tuh buat lo yang pada baru ngikutin tuh ya. Mereka berdua. Gue yakin soalnya banyak yang baru pada tau pangnya juga. Karena kalau ada renang waktu. Gue yakin nih ya. Ada orang-orang generasi yang kehilangan. Punya gap year sama karya lo nge. Bocah pasti kan. Iya. Justin tuh sejak tahun 2017 sih ya. Kan running terus tuh dia. Entah podcast, entah apa dan lain-lain. Kalau lo kan sampe stock dulu tuh. Ya gue emang gak udah ngamau lagi sih. Udah males. Gue merasa banyak yang bisa dikerjain. Dan apa namanya. Gue udah merasa ini aja sih. Gue udah merasa cukup aja sih. Se dunia bola-bolaan ini. Karena ya again ya lo tau lah. Gue punya banyak ventures juga. Banyak interest juga. Dan ya kalau Justin sekarang sebagai sports atau football personality. Yang konon paling mahal di Indonesia. Harganya ya gue curut senang sih ya. Tapi gue juga punya sebuah fakta yang emang tadi juga udah kita bahas juga. Kalau misalnya Justin itu selain sama pange. Gue selalu nemu titik dimana ada dia boiling point ya gitu. Dia bisa nain-nain orang. Dia bener-bener umur-umur dia tuh dibawa gitu. Gue orang tua gitu. Gue orang tua nih lo jangan kurang ajar. Pangil gue bapak. Di twitter sering banget. Tapi gue gak pernah. Pangil saya bapak. Tapi gue gak pernah liat. Itu ada di lo gitu. Mungkin dia ngerasa lo kayak. Gue sama Justin tuh bedanya 20 tahun loh. Iya. 20 tahun kan. Iya. Dan maksud gue bukan yang beda 10 tahun. Yang mana lo jadi pantas ngomong apapun ke dia gitu. Enggak juga kan. Si Koci ini kan gedenya di Belanda ya. Gede di Eropa gitu. Dan kultur Eropa itu ya beda sih sama kita ya. Jadi emang gap umur itu bukannya sesuatu yang membuat lo harus nunduk-nunduk gitu. Gue manggil dia aja. Gue sebenernya gue pengen manggil nama sih sebenernya kan. Eh Justin gitu kan. Cuman gue merasa kan coach ini kan akhirnya udah melekat jadi namanya dia juga gitu kan. Jadi itu bukan gelar atau panggilan lagi itu udah nama gitu. Sebenernya sama kayak Kang Jalu. Iya Kang Jalu bener. Iya Kang Jalu gitu. Gue mau ngecek KTPnya si coach Justin. Jangan-jangan di depan namanya tuh bahkan di akte lahir juga ada coach Yustinus Laksana gitu. Udah dimasukin gitu kan. Jadi apa namanya karena kita asik dan gue merasa dia sebenernya juga gak into yang gila-gila hormat banget lah sebenernya. Dan dia kan biasanya selalu kayak gitu kalau emang orang yang emang geblek aja kan. Jadi ya gue slow sama dia dan gak ada rasa gap umur juga sih karena kita bonding over a lot of things juga. Ini betul-betul kita kayak lagi orang mati ya. Lagi mengenang gitu. Lagi mengenang. Iya gak sih? Tidak membicarakan kebaikan-kebaikan. Iya dong. Sebelumnya coach Justin tenang ya? Di rumahnya tenang. Tenang di rumahnya. Bisa bikin konten. Ia kan rajin tuh. Terus. Tadi selain ngomongin soal Justin gue. Tertarik ngomongin soal perjalanan lu sebenernya. Karena udah bilang bosen ya. Bosen sama ngomongin soal bola. Gue ada momen menarik. Ini dilakukan sama gue pribadi. Ketika lo play-by-playin komentari di Bainsport. Ini hal yang paling malu gue inget sampe sekarang karena. Ini tanggal berapa lo gak ada tanggalnya ini? Ini tanggal berapa ya? Coba. Ini gak keromong salah nih. Ini gak keromong salah nih gimana? Ada tanggal nih harusnya. Ini 2013. 2013. 2013. Jadi gue gak nyari range time-nya tuh di Juli sampe ke Agustus 2013 atau 2014 lah. Yang mana itu pertama kali lo bener-bener baru ke TV Qatar itu kan? Iya. Dan gini ya. Gini ya. Gue tau sebenernya orang gak enjoy nonton komentari pake Waze Indonesia yang gue lakukan. Emang gak gue enjoy yang lakukannya gitu? Kagak juga. Kagak juga. Tapi karena memang tuntutan kerjaan yang seperti itu. Dan gini. Sebenernya ya. In our defense sama Bain waktu itu. Gue sedikit ngambila diri. Jadi sebenernya lazim di negara manapun. Termasuk jadi policy ya Bain. Kalau ada siaran di negara yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Itu pasti bikin lokalisasi bahasa. Dan itu tuh gak pernah jadi masalah di negara manapun. Makanya ada yang Arab. Ada yang Spanyol. Ada yang bahasa Thailand misalnya. Bahasa Jepang dan lain sebagainya gitu. Lalu di Indonesia jadi masalah gitu. Sehingga gue merasa gila orang Indonesia hebat banget bahasa Inggris ya gitu kan. Gue pikir kan. Tapi ternyata gak juga. Gak juga. Ini cuma masalah kebiasaan aja. Bener. Cuma masalah kebiasaan. Yang pada akhirnya mengganggu habit yang udah terjadi selama bertahun-tahun gitu. Jadi ya. Gue juga tidak mengkritik ini. Gue tidak mengkritik cara lo membawakan sih disini. Memang. Lu hanya aja seneng banget. Lo bayangin gue dong. Lo bayangin gue nih ya. Gue tuh bisa siaran 3 pertandingan. Jadi yang let kick off. Lalu kick off jam 9 atau jam 10. Pertama yang let kick off gitu. Dan kalau lo cuma hosting pertandingan. Lo kan berarti setengah jam sebelum kick off. 15 menit. Half time. Ya paling 10-15 menit. Pas lo closing gitu. Play balapnya commentary man. Itu 2x45 menit. Dan lo gak boleh ini ya. Lo gak boleh meleng gitu. Lo harus selalu fokus gitu. Dan gaya gue. Karena memang referensi gue selalu Inggris. Ya gaya nya Inggris gitu. Bukan gaya Amerika Latin gitu kan. Yang panjang. Yang bom pastis gitu. Ya enggak. Gitu sih. Tapi. Ada juga momen pasti dimana pertandingan tim yang lo lagi bawain. Lo lagi kerja gitu ya. Itu barengan sama MU main lah. Momen paling anjing apa yang pernah lo lakuin waktu itu? MU main tapi gue gak bisa nonton. Gak bisa nonton. Karena ya kerja. Basically lo harus nonton pertandingan lain. Iya. Itu gue biasanya kan gue pake iPad atau pake laptop gitu ya. Gue. Kalau ada yang bilang bahwa. Apa namanya. Apa namanya. Multitasking. Iya. Kalau cowok gak bisa multitasking. Bohong ya. Karena gue bisa gitu. Jadi di laptop gue atau di iPad gue. Gue pake 2 device. Di depan tuh ada TV. TV buat gue nonton pertandingan yang gue play by play. Lalu. Ya MU gue cash main disitu. Jadi gue ngebagi-bagi. Pernah sleep gak? Enggak. Hebat gue. Pep. Gue tuh menang award. Gue tuh ngaja gak masukin foto awardnya kali ini. Karena gue tau dia bakal snob banget. Najis. Mat. Masukin lagi mat. Foto lagi mat. Ini awal karirnya pangnya ya. Buat lo yang belum pada tau. Awal karirnya pangnya di dunia broadcasting ya. Gue ada beberapa momen. Broadcasting bola ya. Pengen gue tanya ya. Pengen gue tanya sebenernya. Ini ESPN FC? Ini ESPN FC. Tapi ESPN FC itu bukan pertama kali masuk TV kan? Enggak. ESPN FC ini 2014 kayaknya. Itu lagi. Itu tuh lagi piala dunia. Jadi gue lagi break piala dunia BIN. Kan BIN gak nyari piala dunia soalnya. Kan bulan Juni-Juli gitu. Nah kayaknya gue disini. Di ESPN FC. Nah lu coba coba. Ada lagi foto-foto-foto nya. Ada gue nge-capture satu foto yang mana lu. Mungkin ini pertama kali lu masuk TV ya? Coba coba. Ini kayak acara. Tali kasih kan. You can biarin. Biar dia snob. Itu bukan. Yang tengah. Eh itu nanti TV. Enggak sih bukan. Ini bukan yang. Buka gue pertama kali itu. Di trans ingat gue trans. Trans TV tuh berikutnya. Ini La Liga atau Piala Eva. Iya gue tuh. Ini gue melakukan. Admit ya gue ya. Gue tuh dulu fansnya pange. Sebelum ngerasa secara personal kan. Sebelum ngerasa secara personal. Terus ngerasa. Kayaknya ini orang tulisannya bagus banget gitu kan. Tulisannya bagus banget. Terus selalu. Antusias ketika ada talenta-talenta yang. Seharusnya. Muncul gitu kan. Ini kayak bisa mengakomodir aspirasi para pencinta sepak bola di TV. Yang di TV semuanya bodoh semua. Dulu tuh emajinasi banyak orang kayak gitu. Terus pas dia muncul. Seingat gue lu tanyain jam setengah satu pagi anjing. Trans TV? Iya. Gue dapet match La Liga gitu. Real Sociedad. Real Betis gitu lah kira-kira. Dan gue bela-belain tuh nonton. Eh ada pange. Gue gak tau itu waktu itu. Betis lawat siapa gue gak peduli. Yang jelas gue pengen tau. Ini orang yang nonton kayak gimana di Koldi TV. Kalau yang dikirin makanan ini sebenernya gue udah di BI. Ini kan sama Dona Kenesia nih. Itu sama Ropan. Kalau buat gue sih biar dia ini aja bisa memuming. Kenapa gue masukin ini. Karena dulu lu liat posenya dia. Dia bisa masih ngajak foto. Liat tuh posenya kan. Posenya masih mupeng. Masih mupeng. Masih happy tuh liat. Padahal gue tuh sama mereka tuh statusnya kolega ini sebenernya. Cuman, cuman. Karena gue gak on cam. Nyakanya gue gak pake jazz gitu. Gue kan cuman pake. By the way, by the way. Ini jaket warna merah nih bukan PSI. By the way. Yang ada bunganya nih bukan ya. Bungan ya. Itu adalah. Itu adalah The Red Rose of Lancashire. Itu dijadiin logonya. Meninakit soalnya dulu. Ini ya. Dulu udah sampe sini. Sekarang lagi bosen. Tapi dulu cita-cita lu emang pengen. Enggak. Pengen jadi presenter bola. Ya enggak lah. Atau whatever gitu. Kan mesti banyak orang di luar sana yang kayak. Pengen. Pengen. Pengen banget bang pange gitu-gitu. Iya kalau pengen sih silahkan aja pengen. Gue gak pernah bercita-cita sebenernya. Gak pengen gue. Kebetulan aja ada kesempatan. Gue nonton bola dari gue kecil gitu. Dan gue baca. Gue sangat. Menenggelamkan diri ke dalam kultur. Dan juga referensi sepak bola gitu. Tapi buat actually. Bercita-cita jadi. Presenter bola. Atau kerja secara profesional di bidang. Broadcasting sepak bola. Alah raga. Gak ada sih. Itu gak pernah ada dalam planning gue. Ini gue agak terdeviasi. Agak belok dari apa yang gue rencanakan sebenernya. Gue gara-gara kerja di. Ini ya. Gara-gara gue kerja sebagai. Sportcaster. Bian gue kagak jadi S2. Kagak jadi keluar. Grip gue. Dan ada banyak pilihan-pilihan di hidup. Yang akhirnya gue kompromikan sedikit. Karena lo tuh harus punya komitmen sama Sabtu minggu dulu. Sama Sabtu minggu. Dan. Bukan cuma itu sih. Gue bisa bilang. Kerjaan gue waktu itu. Selama 6 tahun. Gue punya pekerjaan yang terbaik di dunia. Menurut gue. Gitu. Yang gak akan bisa gue tuker sama apapun. Dan itu tuh sebuah kesempatan yang menurut gue gak akan datang lagi. Gitu. Iya lah anjing. Gak anjing. Eh jangan. Weh. Iya. Jadi karena ada komitmen yang harus dijalankan dan gue merasa bahwa ada kesempatan yang gak akan keluar lagi. Ya gue memilih selama 6 tahun untuk kerja sebagai professional sports broadcaster. Gitu. Dan di akhirnya dengan karena balik lagi lo memang udah muak aja gitu ya. Satu. Gue merasa bosan. Gue kangen nonton bola sebagai penonton. Sebagai fans. Kedua. Iya karena ini memang dari awal gak pernah jadi rencana yang gue planning-nya sangat baik. Gue merasa banyak rencana-rencana lain yang pengen gue lakukan. Tapi ngomongin soal fans lo juga kayaknya sekarang udah membatasi diri lo buat membicarakan sepak bola di sosial media kan. Iya iya. Malus gue. Muak. Padahal lo tuh bener-bener ditungguin sama orang-orang lo nge. Oh iya ditungguin. Ya muak aja gimana sih lo. Gitu. Lo coba ya. Gue fans Radiohead nih. Gue kalau gue datang nonton Radiohead gitu ya. Nonton Radiohead. Eh Tom York mainin krip nongkrip gitu kan. Apakah gak disambit sama dia ntar gitu kan. Gue punya lagu yang lain banyak kali gitu kan. Gitu apa kalau lo ketemu game Gallagher gitu lo suruh nyanyi Wonderwall ya dia tuh tabok pas dia sama dia. Oke oke gue maaf. Gue sih enggak sih. Gue gak ini sih. Enggak. Gue sudah gak ada fire lagi. Udah gak ada api aja menurut gue buat bola. Well berarti kalau lo ketemu pange dalam kondisi apapun jangan basa-basi pake ngomongin MU. Karena itu too basic. Sama ada satu lagi sih yang gue paling sebel sih. Gue ngeposting apa di sosial media. Gak ada hubungan sama sepak bola sama sekali. Terus balasan tweetnya atau komen di IG itu. Gue ngomongin bola MU. Itu goblok pasti sih. Pasti goblok sih. Itu 100% goblok. Lo gini. Kalau gue ngepost bola. Lo mau ngebenter gue silahkan. Gak akan pernah gue. Tapi kalau gue ngepost yang non bola. Lo ngebales dengan bola. Bukan ngajak juga. Cuma ngajak ngomongin doang. Itu goblok pasti. Pasti goblok. Tuh satu ya tips. Nih gue bingung nih. Orang udah bosan ngomongin bola. Tapi malah bikin regista. Ya kan. Maksud gue itu jadi satu hal yang buat gue. Ya lo pasti bakal terjun-terjun. Terjun lagi ke dunia sepak bola. Kalau udah begini gitu. Gak mungkin lo bisa lepas. Ini kan cuma growth hacking aja. Ini ada gue disini kan. Cuma buat bikin rame aja dikit. Kan gue selalu gitu. Karena gue bikin barang baru. Kan gue kipas-kipas sampe gede. Kan udah jadi gue tinggal gitu. Ntar jalan sendiri. Udah sering kayak gitu gue kan. Itu dia yang bikin banyak orang sebenernya takut nge. Kenapa? Panggilan jasin tuh kemarin beberapa kali gak tampil. Takutnya emang lo cuma lagi ngipas-ngipas doang. Udah meres. Udah meres. Masih jauh ya? Masih jauh. Ntar juga kalau gue udah bosan. Merasa udah cukup bisa jalan sendiri. Belum lah. Kalau berbahaya gue nonton masih 10 ribu. Belum jadi tuh. Belum jadi masih jauh. Masih jauh. Tapi apa sih gak bedanya dulu pas lagi lo 2010 sama sekarang? Sampai lo ngerasa muak banget gitu. Gue muaknya untuk gue actually kerja ya. Secara profesional di bidang media sepak bola gitu. Gue kan biasanya dulu gak punya weekend sama sekali ya. Satu minggu gue tuh pasti ngurusin bola. Kadang-kadang bahkan di tahun-tahun terakhir gue tuh dari hari Jumat. Gue tuh masih nonton. Nah masih baca benternya apaan. Ini tulisan panget. Ini yang kiri tulisan lo ngek. Ini kolom gue di Jawa Pos. Pas pialanya Ropat nih. Yang kanan botoligan. Ini yang ngundang gue nih masih nih siapa? Awun. Bukan. Yang Jawa Pos. Mas Ilham. Oh Ilham Zadda. Ilham Zadda. Dia yang ngundang gue buat nulis kolom bola di Jawa Pos waktu itu. Yang kanan itu. Di Gunter kalau liat seru banget. Gunter yang kanan ya? Gunter itu yang kanan. Yang kiri itu Ibnu. Ini partners kita ngejalanin website namanya Bola Total 2014. Barang juga sama Rana Ditya ya sama Rana? Rana akhirnya kita rekrut juga. Keren sih Bola Total ya. Tapi menurut gue, gue agak gak sabar aja waktu itu. Kita agak gak sabar sih menurut gue untuk nungguin Bola Total sampe bisa lebih gede lagi. Buat gue jadi salah satu kiblatnya tulisan bola. Kota itu ya. Sampai akhirnya muncul generasi selanjutnya tuh di Pandit Football. Sebenernya satu ini sih. Satu perguruan. Satu periode sebenernya. Jadi kalau Pandit itu yang lebih dalam. Lebih nyeni gitu. Lebih filosofikal. Ya khasnya zen lah pokoknya kan. Bola Total tuh yang lebih begajulan gitu kan. Jadi ada dua masyarakat yang berbeda gitu. Yang ini tengah hape dimasukin aja. Gak, ini gak usah diomongin gak gak. Yang ini tengah gak usah diomongin gak gak. Gue gak mau ngomongin yang gitu. Yang tengah biarkan jadi misteri ya. Dicari aja pokoknya tuh. Tinggal cari tuh. Pangnya pernah bikin apa pake gambar itu lah pokoknya. Udah kali ya kalau ngomongin soal pange. Itu tadi di segmen satu. Segmen kedua masih ada. Apa namanya? Kardus dan Domba of the Week. Oke, kali ini ke segmen favorit lu semua yaitu Domba dan Kardus of the Week. Kita mulai dari Domba Pak Kardus dulu nih. Domba dulu. Domba of the Week yang pertama. Jadi ada satu orang yang mana dia ngerasa paling arsenal banget. Jadi dia bilang, silahkan Pak Pangeran dibaca ini. Jelas bre. Oh ini yang soal Jersey bukan sih? Banyak. Banyak. Banyak dia ngomongin soal Jersey, ngomongin soal ke London. Jelas bre, gue si paling ngefans Arsenal. Si paling yang pernah nonton langsung di London. Beda sama lo. Masih lang-lang buana di media sosial aja untuk mengakui dan mencari jati diri ke orang lain. Kalau lo fans be fans sejati. Kalian kenal ini ketemu gue dulu kali ya. Eh tapi emang anjing ya. Orang tuh gak punya panggung begini ya. Semua-mua diaku-aku. Ketemu gue dulu seru sih ini sih. Lu? Iya kita bandingin deh ya. Kita bandingin sama Pangeran nih yang paling... Lu pernah gak ngomong paling Manchester? Apa? Ya enggak lah. Lu paling Manchester. Lu gak pernah ya. Dia ngomong paling Arsenal kan nih. Lu pernah koleksi jersey MU? Ada beberapa. Tapi menurut gue tuh bukan patokan lo paling apa gitu. Nonton bola pasti kan? Social media person. Iya MU semua. Terus ke Old Trafford udah berapa kali? Wah lupa gue bahkan berapa kali. Eh gue tuh satu dari sedikit orang Indonesia yang pernah actually live broadcasting tuh di pitch site-nya Old Trafford. Pas pertandingan. Lu disebelahnya Straightford N ya? Gue di depannya Southport N live report sebelum DRB itu. Sebelum DRB. Awas iti. Awas iti. 2015. Anjing. Lu kurang MU apa ya sebenernya? Iya. Pas gue di dalam tribun, di dalam press box itu gue live commentary. Again tuh kayaknya live commentary pertama. Bahasa Indonesia deh. Di Supertime Primary yang langsung dari stadionnya. Sebelah kiri, eh sebelah gue tuh Lee Dixon. Wow. Lee Dixon. Suara-suara kita dengar kalau kita main game tuh ya? Main game. Nah si Lee Dixon tuh buat di ke Amerika gitu. Sebelahan gitu. Bete sih dia pas yang memenuh. Ya gue udah segitu level ya gitu maksud gue. Gitu. Kalau yang. Ini dia kan lamar jersey juga. Gak tau. Dia udah pernah makan kebab di Holloway Road gitu. Gue pengen tau aja gitu seberapa gitu kan. Jadi kan. Gue pernah nonton festival di London itu. Sebenernya festival musik, festival hip-hop sebenernya. Terus diantara, itu dilakukan di Finsbury Park. Sebuah taman di daerah utara London. Kaosan Arsenal ya basically gitu ya. Kaosan Arsenal. Jadi pas sementara nunggu dari satu performer ke performer lainnya. Akamsi-hakamsi ya tuh ya. This black Londoners gitu. Dia kan bosen kan. Iya kan. Ya itu pasti chanting ini. Lebih lupa Arsenal gitu. Oh shantikator lah gitu-gitu kan. Gue ambil ke dorong-dorong gitu kan. Ya gitu-gitu. Ya gue gak tau sih Glenn. Ya mungkin Glenn Gendardi pernah lebih ini lagi. Lebih Arsenal lagi gitu ya. Tapi faktanya dia akhirnya juga tutup akun. Tutup akun. Lo tau Arsenal itu bukan dari utara kan sebenernya. Tau. Dari selatan. Dari gudang peluru kan. Dari tempat. Dari tempat. Dari tempat kan. Gitu. Jadi ya. Ya kalau dia bikin dia seneng apa-apa lah. Lo gak tau. Utara tuh aslinya adalah Tottenham Hotspur. Tottenham. Iya. Oke next. Cardus of the week. Ini ngomongin soal kekalahan MU lawan Boro minggu lalu ya. Main MU sengaja kalah. Piala FA udah banyak. Mau nambah piala UCL aja. Kata Bruno. Lo nonton lol banget kemarin nih. Gak nonton gue. Lo pas baca berita pun gak kayak. Gak. Gue. Gue baca berita sih sebel juga gitu. Kalah. Aduh penalti kan kalahnya ya. Si Anthony Elanga ya gagal kan. Tapi pas udah kalah gitu ya. Menggoblok gitu. Gue gini. Gue MU kalah musim ini ya. Gue tuh gak gimana-gimana rasanya. Tapi ada satu yang paling bikin gue sebel. Dan bikin gue pengen nabok-nabokin orang itu. Apa ya? Liverpool lah. Gitu. Gue. Gue membuat Liverpool juara sampe ngomong. Bang pange. Liverpool mau juara nih. Dan gue orang yang beruntung banget. Karena waktu Liverpool lagi jelek-jeleknya. Dia tuh nginau Liverpool kayak anjing. Setelah seanjing-anjing kesenget gue. Apalagi pas lagi 20 times. Pas lagi 19, 20. Lo gak pernah. Lo gak dapet foto gue ini ya. Ada foto gue. Pada-pada kepleset di depan Anfield. Tau gue tau. Ada loh. Ada. Gue tau kan. Gak mungkin gue masukin anjing. Gue pake hak suara gue disini. Bagi produsernya. Tapi buat lo. MU. Berapa tahun belakang emang menderita banget. Nyebelin lah. Gue tuh dulu gini. Gue tuh dulu. Gue kan nonton MU itu kan jadi fans United itu kan dari tahun 94-95 gitu. 95 kayaknya. Karena itu di unit itu musim dimananya MU gak juara. Yang juara Arsenal. Terus gara-gara gue mendukung MU di saat-saat yang lagi menang-menang gitu. Menang terus, menang terus, menang terus gitu. Gue melihat tim-tim Semenjana gitu ya. Lihat Newcastle United gitu. Lihat Aston Villa. Lihat temen gue si Scott yang orang Inggris tuh yang fansnya Burnley. Sekarang dia udah jadi anggota DPRD, men. Di? Di Burnley. Anggota DPRD, Burnley. Shout out untuk Scott Canleaf. Udah jadi counselor di sana. Gue lihat kan. Ini tim gak pernah menang. Semen banget. Tapi mendukung dengan sepenuh hati. Gue agak sirik juga. Kayaknya menurut gue sebuah loyalitas itu baru kelihatan emang disaat-saat sulit. Kan kalau menang gampang semua orang jadi fair gitu kan. Emang kamu harus berhati-hati tentang apa yang kamu ingin. Sebenernya United jadi kayak gitu kan. Dulu ngomongin sejarah tuh. Ingat banget gue. Liverpool, klub sejarah. Sekarang ngomongin sejarah. Mampus, mampus. Oke, next. Kita munculkan terakhir fotonya. Menurut gue ya. Menurut gue nih. Menurut gue. Yang mirip dari gue dan Abdel itu cuma satu. Bentuk muka. Bentuk kepala. Bentuk mengkorak kepala. Karena kotaknya sama persis ini. Iya gue kan batak kan. Batak kan emang kotakan kepala. Jadi kalau rambutnya agak cepat. Emang bener-bener. Tapi buang malah Cing Abdel ya. Selain bentuk kepala sih. Gak ada yang mirip lagi. Bikir itu ya. Antara gue sama dia. Tapi at of nowhere tuh. Menurut orang-orang tuh pada ngomong. Pake yang mirip Cing Abdel. Setelah gue begini. Apa miripnya kan awal-awal ya. Pas boleh-boleh. Iya lagi. Anjing. Dia ada momen tertentu ya. Ada foto Abdel. Lagi serius banget. Lagi begini. Kalau masalah gitu ya. Ada foto dia lagi serius banget juga. Mirip. Anjing. Kurang dia ubanan aja. Udah gitu aja. Jadi menurut gue tapi Abdel ya? Menang. Menang ya? Mantap, mantap, mantap. Menang. Perlu kita bikin? Apa? Ping pong. Ping pong. Boleh. Catur aja, catur gimana? Oh catur. Catur aja. Lu ya? Oh iya catur. Bangnya jago main catur? Enggak, gak jago-jago. Semua orang-orang ngalahin gue. Ntar masa. Gak jago-jago amat gue sebenernya. Jangan-jangan. Jangan ngomong gitu. Oke gitu aja. Panggeran N. Justin Show kali ini. Meskipun tanpa Justin. Seru juga ya? Jadi orang yang ditanya-tanya sebenernya. Gak harus mikirin flow, tau gak? Gak harus liatin randau. Jangan ngomong emang aja udah. Gak seru juga. Bisa kita coba lagi kali ya? Kita coba lagi kali ya? Masa tapi gue gak pengen ngotorin acara ini dong. Mendingan bikin acara baru aja. Kalau punya sponsor nanti cerita komplain kan. Kurang-kurang nih hostnya nih gitu kan. Enggak, gak dipakain kan pake sponsornya kan. Oke gitu aja untuk episode kali ini. See you next time. Thank you, Pange. Thank you, Pange. Terima kasih telah menonton.